Halo semuanya, selamat datang di channel On The Core Kehidupan para idol kpop memang dikenal glamour Dengan penampilan mereka yang spektakuler di atas panggung menjadi magnet tersendiri Buat penggemar untuk bisa bergabung juga dalam industri tersebut Selain itu juga mendorong mereka bermimpi bisa menjadi seperti EXO, Girl Generation, G-Dragon, dan masih banyak lagi Banyak diantara mereka yang secara khusus mempersiapkan diri menjadi tren agar dapat menjadi bagian dari Hallyu Wave Namun dibalik glamournya kehidupan selebriti kpop ada kisah dan fakta mengejutkan Yang menunjukkan bahwa kesempatan untuk dipuja penggemar memang harus disertai dengan konsekuensi berat dan jarang diketahui publik Berikut adalah 7 sisi gelap kehidupan dibalik glamournya kpop Sebelum menekan lanjut silahkan klik tombol subscribe bagi yang ingin berlangganan di channel ini Adanya Sasaing Fans Sasaing Fans telah menjadi pusat kontroversi di budaya kpop Mereka adalah para penggemar yang tidak bisa dibilang seorang penggemar karena kelakuan mereka yang diluar batas wajar Mereka tidak akan segan-segan mendapatkan apapun yang berhubungan dengan idola mereka Baik itu keluarga atau teman dekat Para sasaing ini terobsesi dengan mengatasnamakan cinta pada idola mereka Dengan membuntuti idol kpop kemanapun Menyadap hingga menyirimkan kado aneh seperti darah dan juga foto mereka merajah kulit mereka Dengan tulisan nama sang idola Bahkan beberapa idol sempat hampir mengalami kecelakaan karena perbuatan sasaing ini Kontrak yang mengikat selama 7-10 tahun Kasarnya pekerjaan sebagai selebriti memang tidak jauh berbeda dengan pekerjaan orang biasa Idol kpop ini biasanya terikat oleh kontrak yang cukup panjang hingga 7-10 tahun Jika ingin membatalkan kontrak maka calon artis ini harus membayar ganti rugi berkali-kali lipat Apalagi dengan adanya persaingan yang cukup ketat Biasanya agensi akan membuarkan grup idol karena tidak sanggup memenuhi ekspektasi awal ketika mereka debut Hal ini yang menyebabkan beberapa idol memutuskan untuk mundur dari dunia kpop Ada yang mengalami pelecehan seksual Tahun 2000 silam akris sekaligus penyanyi Jang Jayeon ditemukan tewas bunuh diri di apartemennya Dalam sebuah pesan kematiannya salah satu pemain drama Boys Over Flower ini menuliskan bahwa ia tak dapat melanjutkan pekerjaannya lagi Setiap harinya ia diharuskan melayani nafsu bidahi tokoh-tokoh penting di negeri ginseng tersebut Dan apabila ia menolak pihak agensi tesegan-segan akan mengancam membunuhnya Mendengar hal tersebut pihak kepolisian menyerbu kantor agensi tempat Jayeon bekerja Di sana polisi menemukan ruang tersembunyi yang digunakan untuk melakukan melayani birahi para tamu-tamu penting Ruangan tersebut didesain layaknya rumah bordil yang sering dikunjungi oleh orang banyak Di awal karir mereka jarang mendapatkan bayaran Sebagian besar idol K-pop tidak akan mendapatkan bayaran sebelum mereka memiliki album penjualan yang hits Serta ketika grup tersebut selesai membayar semua pengeluaran yang ditambung perusahaan untuk mendebutkan mereka Seperti biaya training, sewa apartemen, hingga produksi album Kasus ini biasanya dialami oleh grup dari agensi kecil Salah satu grup K-popan atas Blok B pernah mengatakan jika personelnya tak dibayar lebih dari satu tahun Padahal orang tua mereka sudah mengeluarkan 65.000 USD atau senilai 800 juta untuk keperluan anak-anaknya selama bergabung bersama agensi Namun mereka sama sekali tak mendapatkan uang speser pun Standar tampan dan cantik yang memaksa idol K-pop melakukan oplas Operasi plastik memang bukan hal yang tabu di Korea Selatan Termasuk di kalangan para selebritinya Dengan standar tampan dan cantik yang ada di Korea Selatan Belum lagi para warganet yang sering mencercah artis dalam hal penampilan Seringkali membuat para idol K-pop tidak nyaman dengan penampilan mereka Disana bahkan ada perjanjian yang tertulis dalam surat kontrak bahwa jika mereka menjadi train idol Maka mereka pun harus bersedia untuk menjalani operasi plastik Menyanyi dan dance saja tidak cukup Untuk ukuran seorang idol menjadi seorang performer yang bernyanyi dan menari saja tidak cukup Mereka juga dituntut untuk multi talent dengan bakat acting, reality show, dan lain sebagainya Belum lagi dalam dunia acting, para idol K-pop mendapat stigma yang buruk diantara penonton Butuh pembuktian yang panjang agar idol K-pop sudah bisa dianggap sebagai aktor beneran Seperti Im Siwon, Do Kyung Soo, Suzy, dan Siwon Bekerja 24 jam sehari saja tidak cukup Persaingan yang keras mengharuskan para idol K-pop ini jangan sampai menghilang dari peredaran hanya untuk mempersiapkan album Karena itu era saat ini banyak yang merilis single Single album yang biasanya berisi dua lagu Mini album hingga full album Seorang idol juga diharuskan untuk tampil di variety show sehingga nama mereka bisa dikenal Belum lagi jika melakukan tur dunia yang mengharuskan mereka bolak-balik antara Korea dengan negara yang lain Tidak ada waktu istirahat bagi mereka ketika masa promosi tiba Itulah 7 sisi gelap dunia K-pop Jangan lupa like dan komen Sampai ketemu di video selanjutnya Salam on the call Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton